Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini, carat-carat kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 640, di saat Niken bertanya tentang Arnold, calon suaminya itu di mana? Si Rena yang menungguinya, jadi tak enak menjawabnya, karena baru saja mendapat kabar. Kalau Arnold telah menghindar, demikian si Rena pemilik restoran roti, yang tak menjawab pertanyaan Niken, ibunya Niken yang hanya luka di tangan. Turut pula mendengar pertanyaan itu, jadi sedih beliau melihatnya. Si Rena dan Rena pun masih terdiam, belum menjawab tanya Niken. Hingga seorang perawat masuk ke dalam. Perawat itu bilang, pada si Rena yang di sebelah kanan. Oh ya mbak ada pengunjung temannya mbak Niken ini di luar. Dua orang laki-laki yang baru saja datang, tadi bertanya di customer service. Sudah saya tunjukkan tempatnya sini, tapi masih beli roti di kantin belakang. Si Rena menjawabnya, oh begitu ya mbak terima kasih. Si Rena pemilik Lamborghini pun menyangka, jangan-jangan itu Arnold bersama temannya. Begitu halnya Rena yang punya restoran roti, yang mengira hal yang sama. Sepuluh menit kemudian Kensin dan Iwan, masuk ke kamar rawat inap yang disebutkan. Kensin mengucap salam, dipersilahkan orang yang ada di dalam. Setelah beberapa langkah, si Rena Larazati melihatnya, terkaget keduanya, melihat Kensin dan Iwan. Rena pemilik mobil Lamborghini pun langsung menyapa, Lo mas Kensin datang ke sini, aku kira siapa tadi, ternyata mas Kensin. Si Rena ini jadi senang, sembari terheran dan tersenyum. Kemudian Rena satunya lagi bilang, mendekati Kensin langsung bicara, Lo kamu Ken ternyata juga mengenal Niken, aku kira tadi calon suaminya. Tapi ternyata kamu dan mas Iwan yang datang. Kensin terkejut dibuatnya. Rena teman sekolahnya juga di sini. Kensin kemudian bicara, oh kamu ternyata temannya Niken juga Rena. Aku baru tahu ini. Jadi Niken punya teman yang namanya sama. Sama-sama yang aku kenal pula. Kensin tersenyum, pada kedua wanita di depannya. Kemudian Niken bicara lagi. Memanggil-manggil Rena, 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 apa Arnold sudah datang? Oh ya Rena, tolong bilangkan untuk ke sini. Aku mau bicara. Yang dimaksud adalah Rena teman kuliahnya. Yang tak lain Rena yang punya perusahaan. Si Rena pun berkata, gimana ya ini, aku gak berani menjawabnya. Takut Niken akan kecewa, pasti dia akan menangis. Saat tahu Arnold gak di sini. Rena pun lalu bercerita singkat, pada Kensin dan Iwan. Kalau Arnold itu calon suaminya Niken, yang sekarang tak mau ke sini. Sebab wajah Niken yang berubah. Karena kecelakaan yang dialaminya. Arnold itu tak setia. Iwan pun geram mendengarnya. Kok ada laki-laki kayak begitu? Tega sekali meninggalkan kekasihnya di saat susah. Iwan bicara dalam hatinya. Kemudian Rena teman sekolahnya Kensin. Rena yang punya restoran roti itu bilang. Dengan suara pelan Rena berkata. Oh ya Ken coba kamu aja Ken. Yang pura-pura jadi Arnold. Kasian Niken kalau diberitahu kabar sebenarnya. Khawatir bisa membuatnya shock nantinya. Bisa-bisa Niken tak jadi baik kan. Malah antar sebaliknya. Saat mendengar itu. Si Rena pemilik Lamborghini langsung setuju. Meminta Kensin pula. Rena itu bicara. Ia benar mas Kensin. Tolong ya demi kebaikan Niken. Masnya pura-pura saja begitu. Biar Niken jadi tenang hatinya. Ibunya Niken pun melihatnya. Kensin langsung menjawabnya. Ya sudah mba Rena. Baiklah saya akan coba lakukan. Niken yang matanya ditutup perban. Kondisinya terbaring sambil diinfus tangannya. Kensin pun mendekati. Lalu duduk di sampingnya. Kensin kemudian menyapa. Sedang si Rena Larazati. Dan Rena pemilik usaha roti. Menyalakan kameranya. Mereka merekam dengan handphonenya. Kensin yang bicara. Oh ya Niken. Aku sudah ada di sini. Maafkan aku terlambat ya datang melihatmu. Sebab aku ada kepentingan kemarin. Sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Tapi sekarang sudah selesai. Dan ini bisa menjengukmu lagi. Maafkan aku ya sekali lagi. Kensin pura-pura bicara begitu. Niken yang mendengarnya. Langsung jadi senang. Dikira ini adalah Arnold beneran. Niken tak curiga dengan suaranya. Sebab Niken setengah sadar. Apalagi kondisinya belum pulih beneran. Kemudian Niken menjawabnya. Dengan suara pelan yang bisa terdengar. Oh ya nggak apa Arnold. Aku suka kamu di sini. Tapi jangan kemana-mana lagi ya. Soalnya aku takut kamu tinggalkan. Sebab wajahku tak cantik seperti sebelumnya. Wajahku sudah tak bisa kembali seperti sedia kalah. Karena luka bakar ini Arnold. Jadi aku takut sekali. Kalau kamu sudah nggak sayang sama aku. Mendengar bicaranya Niken seperti itu. Si Rena pemilik Lamborghini. Dan Rena yang punya usaha roti. Jadi teriris hati mereka. Merasa sedih melihat Niken temannya. Yang mendapat cobaan begini. Sudah mengalami kecelakaan. Calon suaminya malah pergi meninggalkan. Kedua Rena itu pun tak bisa membayangkan. Kalau Niken sembuh nantinya. Apa yang akan terjadi ke depannya. Saat tahu Arnold tak setia. Sedang Kenshin yang mendengar Niken bicara. Wajahnya yang terkena luka bakar. Tak cantik seperti sebelumnya. Kenshin jadi teringat dengan Kaori. Yang pernah mengalami hal yang sama. Meski itu hanya mimpi. Kenshin bisa merasakan hal itu. Kemudian Kenshin menjawab Niken. Dengan bicara pelan disertai rasa sayang. Kenshin menganggap Niken adalah Kaori. Kenshin pun bicara. Oh ya Niken sayang. Kamu nggak perlu khawatirkan tentang wajahmu. Sebab aku sudah mengenalmu. Andaipun wajah kamu tak kembali seperti semula. Aku akan selalu bersamamu. Jadi kamu nggak usah bilang takut aku tinggalkan. Ini aja aku sudah tahu kondisimu. Masa aku masih datang ke sini. Kalau nggak sayang sama kamu. Yang penting kamu cepat baikan. Biar kita bisa keluar bersama lagi. Serta melanjutkan acara kita nanti. Saat mendengar Kenshin bicara sayang ke Niken. Si Rena dan Rena pun baper jadinya. Seperti ucapan sayang itu ke dirinya. Sambil tersenyum dan merekam Kenshin. Rena pemilik Lamborghini. Serta Rena yang punya usaha roti. Merasa senang pula melihatnya. Sebab Niken jadi tenang. Tak merasa curiga pula. Kemudian dokter pun datang. Memeriksa keadaan Niken. Dokter pun bilang. Yang sabar ya mbak Niken. Mungkin dua minggu lagi akan baikan. Meski wajah mbak Niken tak seperti semula. Tapi kan mbak Niken punya teman-teman yang baik semua. Jadi bersyukur aja ya mbak Niken masih selamat. Ibunya dan saudara-saudaranya juga sama. Padahal kecelakaannya parah sekali. Jadi mbak Niken masih beruntung. Dan jangan disesali. Apa yang sudah terjadi. Karena semua sudah takdir. Mbak Niken akan lebih bahagia nanti setelah ini. Sang dokter memberikan motivasi. Agar Niken tetap semangat. Kenshin kemudian bertanya. Oh ya dokter maaf sebelumnya. Saya mau tanya. Dengar-dengar di negara Jerman. Sekarang ada operasi plastik yang canggih. Yang bisa mengembalikan wajah yang terkena luka bakar. Meskipun lukanya hampir 90%. Bisa menjadi kembali lagi. Apa benar hal itu dokter? Sang dokter pun menjawabnya. Oh itu memang benar yang mas katakan. Tapi untuk melakukan operasi di rumah sakit itu. Kebanyakan hanya orang-orang tertentu saja. Sebab harga operasinya di sana. Sangat mahal sekali. Prosedurnya juga rumit. Apalagi dari negeri lain. Jadi hanya orang-orang yang sangat kaya. Yang bisa menjangkaunya. Melakukan operasi di sana. Memang benar di Jerman sudah ada alat secanggih itu. Sayangnya kita belum punya. Kenshin pun berkata. Oh ya dokter. Kalau gitu apa bisa mbak Niken ini. Kita pindahkan ke Jerman. Untuk operasi di sana. Saya yang akan menanggung semua. Mendengar Kenshin bicara begitu. Dokter pun terkejut. Jadinya si Rena Larazati pun sama. Dua Rena itu terkaget jadinya. Begitu pula Niken yang mendengarnya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya. Ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.